Intro Ini ialah sesi ke-16 untuk Fasa 1B Pada sesi ini, kami akan belajar ungkapan mampu dan tidak mampu Matlamat pada hari ini adalah untuk belajar keungkapan baharu yaitu mampu atau tidak mampu ataupun boleh dan tidak boleh Aktiviti pembelajaran 1 Mengucapkan takzia Menyampaikan ucapan takzia Leksi keri Dalam gambar ajang pertama, kita melihat situasi di mana dua orang pasangan ini kehilangan seseorang Mungkin ahli keluarga mereka Mereka baru sahaja mengebumikan ahli keluarga tersebut Mungkin bapak mereka, mungkin ibu mereka Kemudian, gambar ajang kedua Ini mungkin sahabat mereka ataupun ahli keluarga yang jauh Mereka ingin mengucapkan ucapan takzia kepada dua pasangan ini Mereka boleh berkata Takzia dari saya dan keluarga Kami bersimpati dengan kehilangan kamu Dan ketiga Kita akan merindui dia Ini adalah aktiviti pembelajaran kedua Melihat dan mendengar Atau Tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar Mampu dan tidak mampu Dalam sesi pembelajaran pada kali ini Kami akan coba menggunakan Ungkapan mampu dan tidak mampu Menggunakan gambar-gambar aja di sini Oke, di sini kita dapat melihat Gambar-gambar ini dipisahkan oleh sebuah dinding Oke, di mana dinding ini memisahkan sisi sebelah kiri dan juga sisi sebelah kanan Oke, di sini Antara cara-cara di mana aktiviti ini boleh dilakukan yalah Dengan berkata Adakah orang yang berhibur itu dapat melihat orang yang risau? Ya, kenapa? Karena mereka berada di sisi yang sama Kemudian Adakah ibu dapat mendengar orang yang berbaring? Tidak Karena mereka dipisahkan oleh sebuah dinding Giliran Jacob Oke, Jacob Adakah orang yang berbaring dapat bercakap dengan orang yang duduk? Ya Kenapa? Karena mereka berada di sisi yang sama Di? Di sisi yang sama Bagus Oke Jacob Jacob Adakah orang yang berdiri dapat bercerita dengan orang yang bekerja? Tidak dapat Tidak dapat bercakap Tidak dapat bercerita Oke Kenapa? Karena Mereka Dibisahkan Betul Oleh Oleh sebuah dinding itu Oke Oleh sebuah dinding Atau Oleh dinding itu Oke Oke Oleh dinding itu Atau Oleh sebuah dinding Mereka Bagus One more time Oke, sure Kerana Mereka Dibisahkan Sebuah Dinding Oleh Sebuah dinding Yeah Oke, bagus Oke Jacob Adakah Orang yang risau Dapat melihat Bayi? Tidak boleh Kenapa? Karena Mereka Mereka Dibisahkan Oleh Sebuah dinding Bagus Oke Dengar Adakah Ibu Dapat bersalam Dengan Orang yang Geram Adakah Ibu Dapat bersalam Dengan Orang yang Geram Tidak dapat Bersalam Kerana Mereka Dipisahkan Oleh Sebuah Dinding Good Good Sorry Oke lah Swan Check up Adakah Nenek Dapat Dapat Bermain Dengan Adik Perempuan Ya Ya Boleh Kenapa? Karena Mereka Berada Di Sisi Sama Yang Sama Yang Bagus Good Nice Oke Ini Ialah Aktiviti Pembelajaran Ketiga Nombor Yang Tertinggi Ini Ialah Uang Seringgit Ataupun Satu Ringgit Satu Ringgit Malaysia Ini Ialah Lima Ringgit Malaysia Lima Ringgit Malaysia Ini Ialah Sepuluh Ringgit Malaysia Ini Pula Ialah Dua Puluh Ringgit Malaysia Ini Ialah Lima Ringgit Malaysia Dan Ini Ialah Seratus Ringgit Malaysia Ini Ialah Uang Yang Berjumlah Tiga Ratus Ringgit Malaysia Ini Pula Ialah Uang Yang Berjumlah Seratus Lapan Puluh Enam Ringgit Malaysia Dan Ini Ialah Uang Yang Berjumlah Sembilan Puluh Lapan Ringgit Malaysia Di Sini Kami Akan Coba Untuk Belajar Tambah Tolak Darab Dan Bahagi Oke Semua Jenis-jenis Pengiraan Dan Kami Juga Akan Coba Untuk Membandingkan Uang Mana Yang Lebih Besar Jumlanya Daripada Yang Seterusnya Oke Sebagai Contoh 50 Ringgit Berjumlah Lebih Besar Daripada 20 Ringgit Ataupun 186 Ringgit Lebih Kecil Daripada 300 Ringgit Oke Oke Sekarang Cek Tulisnya 100 100 Bahagi 50 Bersamaan Dengan 2 Bahagi 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 Eh song Bahagi Yeay Betul Bahagi Dengan 5 Sama Dengan 20 Oke Bagus Oke Sekarang Jacob 100 Tambah 23 Bersamaan Dengan 123 Good Good Oke Dengar 100 Lebih Besar Dari 50 50 50 Good Bagus Oke Next one 150 Lebih Kecil Daripada 1000 1000 Bagus Oke See Good Ini Ialah Aktiviti Pembelajaran Keempat Membeli Dan Menjual Buku Oke Disini Kami Akan Coba Untuk Berinteraksi Dengan Cara Menjual Dan Membeli Buku Disini Kami Mempunyai Beberapa Jenis Buku Yaitu Buku Baru Buku Lama Kamus Buku Cerita Buku Menarik Buku 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 Lagu Peta Oke Buku Buku Tumbuh Tumbuhan Buku Haiwan Buku Pujian Alkitab Buku Buku Susah Buku Yang Senang Oke Buku Kanak Kanak Dan Buku Puisi Di sini Kami akan Cuba Untuk Membeli Buku Daripada Seseorang Dan Membayar Mereka Dengan Uang Kertas Ringgit Malaysia Rachel Adakah Buku Kanak Kanak Berharga 10 Ringgit Ya Saya Saya Mempunyai Buku Kanak Kanak Berharga 10 Ringgit Kamu Mahu Mahu Belikah Good Good Ya Saya Mahu Belik Tetapi Saya Cuma Ada 50 Ringgit Bagus 50 Ringgit Terima Kasih Mana Bagi Duit Saya Bagi Duit Kamu 6 40 Ringgit Nah Ambil Ambil Ini Tunjuk Mana 40 Ringgit Tunjuk Show Betul Ok Bagus Sekarang Rachel Beli Buku Pujian Daripada Jacob Dan Bayar 64 Ringgit Ujian Bukan Puisi Bukan Ujian Bukan Ringgit 4 Ringgit Betul Ok Bagus Ok Langsung Dengar Rachel Rachel Kamu Membeli Buku 86 Ringgit Ok Buku Kanak Kanak Yang Berharga 86 Ringgit Dari Song 86 Ringgit Dari Song 86 Ringgit Ya Betul Dari Pada Song Sayang Sayang Membeli Buku Kanak Kanak Dari Pada Song Berharga 86 Ringgit Banggit 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 Ok Sakara Ok Ok That's all for today See you next time Bye bye Terima kasih Pada 3 5 5 6 6 10 16